assalamualaikum salam sehat bro saya ingin menerangkan ulang masalah lampu blit seperti pesawat kalian perhatikan akan saya gambar rangkaiannya skematiknya oke skematiknya seperti ini sederhana saya menggunakan potensio 5 kilo berapa saja kemudian saya menggunakan HP L1 watt kalian bisa menggunakan berapa saja tapi ingat ini belum ada pengamannya sama sekali tapi kalau menggunakan 1 watt tidak masalah kemudian kapasitornya saya menggunakan 470 mikrofarad 50 volt Oke kemudian transistornya menggunakan NPN bisa BC547 548 terserah atau 2SC9014 yang pasti harus NPN dan bagi kalian yang baru belajar mungkin ini bukan terbalik memang emitter dipasang di positif kemudian ini kolektor jadi ini emitter kolektor basis tidak digunakan kemudian cara kerjanya ini mengandalkan ketidak stabilan transistor jadi pada tegangan tertentu transistor akan breakdown jadi ada arus mengalir dari emitter ke kolektor sehingga menyalakan led jadi cara kerja awalnya pada saat mendapat tegangan akan mengisi kapasitor dan tegangan tertentu transistor akan on terhubung antara emitter kolektor menghidupkan led sambil mengosongkan kapasitor karena kapasitor kosong tegangannya turun akhirnya putus kembali begitu seterusnya paham ya Bro sekali lagi ini berjalan hanya untuk tegangan di atas 12 volt saya tidak tahu bila ada yang bilang ini bisa 3 volt kita coba saja Oh nanti kalian salah dia akan saya tunjukkan dahulu karena soldernya tidak saya tunjukkan kalian lihat ini potensiunya saya gabung ke kapasitor positif jadi ini positif ini negatif kemudian basis tidak digunakan em kolektor ke anoda led ini anoda katoda kemudian ground dan ini kapasitor gabung menjadi ground sederhana bukan ini saya menggunakan led warna merah terukur dahulu tegangan minimum dia bisa berkedip oleh satu lagi dalam mencoba memang ini karena mengandalkan ketidakstabilan transistor jadi kapasitornya wajib kalian gunakan 470 bila sudah berhasil bisa kalian rubah-rubah pame Bro harus 470 mikrofarad oke saya coba pasang tegangannya saya kecilkan kalian lihat sudah 12,24 belum menyala ini saya setel paling kecil atau sedikit saja saya coba naikkan perlahan-lahan kalian lihat tegangan 12,2 saja masih masih belum menyala Oke saya coba naikkan ya sudah mulai berkedip pame Bro jadi bila kalian coba di rumah tegangan memang tidak bisa di 12 volt kadang-kadang bisa tapi bila 12,5 pasti bisa seperti ini ini sangat irit Bro saya coba ukur arusnya kalian lihat bila disentuh saja sudah berubah karena memang sensitif sekali saya coba paling cepat kalian lihat nyala semua ini paling cepat dengan potensi meter lima kilo saya buat maksimum ini sudah berkedip lima detik sekali kalau enggak salah ya saya kedip dan arusnya kalian perhatikan karena itu ini sangat irit sekali kalian lihat saya percepat arusnya mulai bertambah oke saya paling cepat saja saya besarkan dah saya kecilkan dahulu ini nyala terus ya seperti ini paling cepat dan besar arusnya maksimum sekitar 7 miliampere pame Bro jadi bila kalian ingin membuat jangan lupa gunakan kapasitor 470 mikrofarad gunakan ini bebas bisa menggunakan led biasa atau HPL seperti ini 1 watt bila kalian menggunakan 10 watt sama saja seperti ini kedipnya tidak akan berubah karena memang ini hanya sekejap saja oke terima kasih telah berkunjung salam sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati